Halo Studio Lovers, setelah mendekorasikan diri sebagai sebuah negara pada tanggal 14 Mei 1948, Israel memang menaruh perhatian lebih pada kekuatan militernya. Israeli Defenses Force atau IDF yang merupakan induk dari angkatan bersenjata negeri bintang daud tersebut, membentuk sebuah unit baru yang bernama Kefir Brigade pada tahun 2005 lalu. Sebagai unit termuda di antara pasukan militer yang lainnya, keberadaan Kefir Brigade kerap dikaitkan sebagai pasukan yang kelak akan berada di belakang Dajjal. Hal ini tidak lepas dari penamaan Kefir yang disandangnya. Benarkah demikian? Lantas, seperti apakah unit militer Kefir Brigade? Yuk simak ya video kita berikut ini. Tapi sebelum kita lanjut, tekan dulu ya tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasimu, agar kamu bisa mendapatkan info-info keren lainnya dari Studio Langit. Benarkah Kefir Brigade merupakan tentara Dajjal Kelak di akhir zaman? Keberadaan Kefir Brigade oleh sejumlah pihak kerap dikaitkan sebagai perwujudan dari pasukan Dajjal yang kelak akan muncul menjelang kiamat. Hal ini tentu tidak lepas dari penamaan Kefir yang dianggap sebagai Brigade Kefir. Alhasil, Cap sebagai tentara Dajjal pun melekat pada unit militer termuda dari IDF ini. Karena sistem huruf Ibrani tidak mengenal huruf hidup, tulisan latin yang digunakan adalah KFR dan diartikan secara bebas sebagai simbolisasi kafaro, yang berarti kafir. Terlebih lagi, kafir Brigade juga mengenakan tulisan tersebut sebagai emblem diseragam, topi, baret, dan alat tempur mereka. Dalam bahasa Ibrani, kefir berarti singa atau the lion. Ada juga yang menganggap bahwa pasukan tersebut sebagai singa muda karena unitnya yang baru dibentuk. Terdiri dari lima batalion dan mempunyai ciri khas tertentu. Lewat metode dan doktrin peperangan yang baru, keberadaan kefir Brigade diharapkan mampu mengatasi ancaman yang ada. Dalam situs resmi pertahanan Israel, unit militer ini memiliki lima batalion, yakni Batalion Naxon yang ke-90, Batalion Simpson ke-92, Batalion Haruf ke-93, Batalion Dusifat ke-94, dan Batalion Nedzah Yehuda ke-97. Selain latihan perang kota dan gerilya dengan spesialisasi perang yang kompleks, kafir Brigade mudah dikenali dari ciri-cirinya yang cukup khas, yakni mengenakan baret kamuflase dari sepatu but berwarna merah, saat bertugas di lapangan mereka akan beroperasi di bawah komando pusat. Unit Militer Termuda IDF yang dibentuk untuk melawan Palestina di tepi barat Kafir Brigade termasuk satuan infanteri yang menjadi bagian dari Pasukan Pertahanan Israel atau IDF. Unit militer tersebut ditugaskan untuk melawan kegiatan teror Palestina di tepi barat selama lebih dari satu dekade. Namun beberapa tahun belakangan, kafir Brigade dikerahkan juga di sepanjang perbatasan Gaza. Karena merupakan percabangan dari pasukan infanteri, kafir Brigade sesuai rencana akan mendapatkan doktrin pertempuran serupa dengan unit yang lainnya yakni Brigade, Jifati, Golani, dan Brigade Nahal. Ciri khas dari pasukan tersebut adalah melakukan manuver atau pergerakan secara penuh saat bertugas di lapangan. Fokus kafir Brigade pada pertempuran kota dan serangan gerak cepat Spesialisasi pertempuran kota akan menjadi fokus baru kafir Brigade ke depannya. Selama menjalankan tugas, pasukan tersebut akan dilengkapi transportasi pendukung berupa kendaraan beroda. Oleh pihak militer Israel, fokus latihan juga akan diperbanyak dengan metode pertempuran kota. Untuk mendukung rencana ini, IDF melakukan investasi militer secara besar-besaran. Dilansir dari timesofisrael.com, pihaknya akan meningkatkan kepemilikan drone berukuran sedang, memperoleh sejumlah besar rudal yang dipandu dengan presisi dari Amerika Serikat, dan membeli baterai pertahanan udara tambahan. Terlepas dari semua anggapan yang ada, jelas bahwa Israel memiliki ambisi besar terhadap Palestina lewat pasukan kafir Brigade miliknya. Bahkan tidak menutup kemungkinan unit militer tersebut akan terus dikembangkan dengan mengikuti metode dan doktrin peperangan modern di masa depan. Nah Studio Lovers, cukup sekian ya informasi yang dapat Mimin sampaikan. Dan jika kalian merasa informasi ini bermanfaat, sudilah kiranya kalian menekan tombol like, share video ini, serta berikan pendapat kalian di kolom bawah sana. Sampai ketemu lagi di info-info menarik yang lainnya. Thank you for watching. Terima kasih telah menonton!